Tribuner seekor harimau Sumatera berkeliaran di kawasan pemungkiman Kapung Suwaklanjut dan hutan kota Arwinas, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak Riau. Kondisi ini sudah berlangsung selama 8 hari sejak ditemukan jejaknya oleh warga. Pertama kali peristiwa ini diketahui pada Senin 16 Januari lalu. Seorang warga Kapung Suwaklanjut melihat jejak kaki harimau Sumatera di kawasan pinggiran Sungai Siak. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Pekan Baru, Mayon Alkutra. Silakan dengan laporan Anda. Baik Sarah, terima kasih dapat kami laporkan bahwa pada hari ini masyarakat Kabupaten Siak, khususnya di Kecamatan Siak masih dalam kondisi ketakutan untuk dari masuknya seekor harimau Sumatera ke kawasan yang dekat dengan permukiman padat kota Siak, Sri Indrapura. Sarah dapat kami sampaikan bahwa petugas gabungan BPK-SDA Provinsi Riau bersama Satpol PP, Polres Siak, dan TNI telah melakukan pencarian dan penelusuran terhadap harimau Sumatera yang saat ini diduga masih berkeliaran di daerah perkampungan Kecamatan Siak. Nah, beberapa kamera trap dan kandang rangkap juga sudah dipasang oleh petugas BPK-SDA di beberapa titik seperti di hutan kota Arwinas dan di Suak Lanjut. Dapat kami laporkan rekan Sarah bahwa kejadian ini bermula sejak temuan jejak harimau oleh seorang warga di pinggiran Sungai Siak, tepatnya di kampung Suak Lanjut, Kecamatan Siak pada Senin 16 Januari kemarin. Nah, setelah itu masyarakat ada yang percaya, ada yang tidak, tetapi ada juga orang yang iseng yang menyebarkan foto editan berupa tangkapan kamera harimau Sumatera. Tetapi sudah terkonfirmasi dan pihak pelaku sudah diamankan bahwa foto tersebut hok. Nah, setelah pelaku tertangkap, ternyata memang beberapa orang warga sempat melihat ada harimau Sumatera di kawasan hutan kota Arwinas. Nah, salah satu warga yang melihat dengan jelas bahwa ada harimau Sumatera di gerbang hutan kota tersebut adalah Nur Aisyah. Nur Aisyah waktu itu bisa menyelamatkan diri dan pulang ke rumah, kemudian mengumumkan penglihatan dan pengalamannya melalui akun Facebooknya. Kemudian pihak BPK SDA pun mengkonfirmasi kepada Nur Aisyah, ternyata benar Nur Aisyah telah melihat sefer harimau Sumatera. Kemudian pada hari Sabtu, dini hari, juga tertangkap kamera CCTV milik warga yang tinggal di dekat hutan kota Arwinas bahwa benar ada sefer harimau Sumatera yang berkeliaran di sekitar permukiman dan kawasan hutan kota. Nah, kami sudah mencari informasi untuk mengupdate informasi ini, rekan Sarah dari Camat Siak, yaitu Bapak Andi Putra. Beliau mengatakan bahwa pada hari Minggu, petugas dari Satpol PP juga melihat harimau Sumatera di belakang kampus Akbir Salma yang berbatasan dengan hutan kota Arwinas. Nah, sampai saat ini, seluruh petugas telah melakukan pencarian pemasangan kamera, kemudian pemasangan kandang perangkap. Kemudian Bupati Siak, Beteranis Haji Al-Fedri juga telah mengeluarkan imbauan secara resmi agar masyarakat Kepatian Siak tidak melaksanakan aktivitas di luar rumah pada malam hari. Kemudian tidak keluar rumah sendiri, secara sendiri-sendirian. Kemudian secara bersama-sama harus ditingkatkan kewaspadaan. Demikian rekan Sarah.